Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak semuanya kelas 7 Bagaimana keadaannya semoga dalam keadaan sehat walafiat ya Dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT Nah ketemu lagi dengan Pak Ganu di video pembelajaran penjahsorkes Tentunya di kanal Youtube MTS Surya Buwana Malang Pada hari ini, pada kesempatan kali ini Pak Ganu masih memberikan materi mengenai aktivitas air Yaitu aktivitas renang gaya dada Kalau kemarin kan kita sudah mempelajari renang gaya dada juga Part 1, Bridge Stroke Positioning dan Bridge Stroke Kick Atau kick movement Atau bahasa Indonesia itu kita mempelajari mengenai Bagaimana cara meluncur di dalam renang gaya dada Dan bagaimana cara menggerakkan kaki di renang gaya dada Nah pada kali ini Pak Ganu di renang gaya dada ini Partnya yaitu Bridge Stroke Stroke Atau renang gaya dada bagian lengan Dan Bridge Stroke Breathing Atau renang gaya dada teknik dasar mengambil napas Namun sebelum itu, alangkah baiknya kita membaca ikrah terlebih dahulu bersama-sama Aduzubillahimina syaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Asadu an la ilaha illallah Wa asadu anna muhammadan rasulullah Radidu billahi robba Wabil islami dinna Wabimuhammadin nabiyah warasulah Rabbi sidni ilmah Warzukni fahmah Waj'alni min ibadika sholihin Amin Semoga apa yang kita belajari pada hari ini Dapat bermanfaat dan dapat berguna untuk kita semua Amin Langsung saja ya Pak Ganu mulai Renang gaya dada atau Bridge Stroke Pak Ganu ulangi lagi tujuan pembelajarannya Tujuan pembelajarannya nomor 1 yaitu Memiliki keterampilan gerakan kaki Gerakan lengan Mengambil napas Dan koordinasi gerakan renang gaya dada Yang kedua memiliki pengetahuan tentang gerakan kaki Gerakan lengan Mengambil napas Dan koordinasi gerakan renang gaya dada Memahami bentuk-bentuk gerakan yang digunakan Mengenal konsep ruang dan waktu Kita akan sudah mempelajari gerakan kaki Dan gerakan Meluncur Atau koordinasi gerakan renang gaya dada Yang ketiga Pembelajaran gerakan kaki Gerakan lengan Mengambil napas Dan koordinasi gerakan renang gaya dada Yang sesuai dan dapat memberi pengalaman belajar Itu yang pertama Kesempatan untuk menggunakan Dan beradaptasi dengan keterampilan motorik Itu sudah jelas ya Dapat meningkatkan keterampilan motorik kalian Dan menggunakan pada situasi pembelajaran yang berubah-ubah Karena kalian akan naik kelas terus ya Mulai dari SD Misal 30% renang gaya dadanya SMP kalian sudah mempelajari renang gaya dada itu 50% SMA kalian sudah mempelajari renang gaya dada itu 75% Terusnya seperti itu Jadi berubah-ubah Olahraga renang berbeda dengan olahraga lain Karena bergerak di air Gerak manusia di darat pada umumnya Pada posisi tegak atau vertikal Dipengaruhi oleh daya tarik bumi sepenuhnya Sedangkan perenang yang bergerak di dalam air Posisi horizontal dibawah pengaruh daya tarik bumi Dikurangi oleh daya tekan air ke atas Kalian sudah tahu ya Bentuk renang dan contoh renang itu kayak gimana Kalian sudah tahu Olahraga renang dimulai sejak abad 19 di London Sekitar tahun 1837 Hanya terdapat 6 kolam renang di kota itu Di London ya Popularitas renang terus membaik Dan pada tahun 1869 Beberapa asosiasi mulai muncul Sedangkan di Amerika sendiri Baru tahun 1888 mulai berkembang Dan tahun 1920 berhasil menerajai perlomba renang internasional Untuk pertama kalinya Kalau di abad 20 ini Renang sudah mulai menjadi Olahraga yang sangat spesial Yang sangat mewah Tentunya Olahraga yang patut diperhitungkan Mulai dari teknik-tekniknya Mulai dari fasilitasnya Sarana dan perasarannya Dan lain sebagainya Nah ini Aktivitas pembelajaran Bridge Stroke Breathing Dan Bridge Stroke Stroke Ini yang akan kita belajari Yang pertama kita akan buka Bridge Stroke Breathing dulu Nah ini anak-anak Bridge Stroke Breathing Yaitu aktivitas pembelajaran Gerak dasar teknik Pengambilan nafas Karena Teknik pengambilan nafas Sangatlah penting Di dalam olahraga renang Karena tidak mungkin Kalau kita tidak bernafas Nah makanya ada Gerak dasar teknik pengambilan nafas Kan tidak mungkin kita Di dalam air terus Karena kita bukan ikan Yang pertama Gerak dasar pengambilan nafas Gerakan pengambilan nafas Yaitu Ini pengertiannya Suatu proses antara Penghirup udara Menghirup udara Dilakukan pada akhir Pool dari gerakan lengan Yaitu pada saat tangan Siap didorong ke depan Kepala diangkat Sampai batas mulut Keluar Permukaan air Dan segera menghirup udara Melalui mulut dan hidung Pada saat menghirup udara Badan harus tetap diusahakan Pada posisi horizontal Lurus ya Atau tengkurep Dan bau Jangan sampai keluar Dari permukaan air Hanya kepala Yang keluar dari air Karena untuk mengambil nafas Mengeluarkan udara Atau nafas Dilakukan pada saat Recovery lengan Yaitu pada saat Tangan didorong ke depan Lurus Mulut dan hidung Masuk ke permukaan air Segera setelah itu Udara dikeluarkan Sedikit demi sedikit Melalui mulut dan hidung Pembelajaran dilakukan berdiri Mengangkang di kolam dangkal Bungkukan badan ke depan Sehingga badan rata-rata air Dan mulut berada Di atas permukaan air Untuk contoh detailnya Kalian bisa simak video Yang bapak berikan Berikut ini Nah ini anak-anak Cara melakukan pengambilan nafas Antara kepala dan Lengan ya Kalian perhatikan Saat lengan terbuka Ya Saat lengan terbuka Bebarengan dengan Kepala kalian muncul Untuk mengambil nafas Ya Saat kalian lengan terbuka Kepala kalian juga muncul Di permukaan Buka Kepala muncul Bebarengan Begitu kepala Akan dimasukkan Ke air lagi Itu tangan kalian Lurus ke depan Ya Kalian perhatikan lagi Sekali lagi ya Tangan terbuka Tangan terbuka Kepala kalian Naik ke permukaan air Tangan tertutup Atau lurus ke depan Bebarengan dengan Kepala kalian Sudah mulai Akan masuk ke Dalam air Ya Cuma seperti itu Nah Sudah paham ya Anak-anak ya Bagaimana Cara Melakukan Teknik dasar Breathing Atau Mengambil nafas Teknik pengambilan nafas Mungkin Kalau sekadar Melihat video Bapak Yakin Kalian masih Kesusahan Kalau tidak langsung Praktik Di dalam Kelam renang Ya Cuma intinya Gerakan Mengambil nafas ini Intinya Yaitu Gerakan lengan Dan gerakan Kepala kalian Harus seimbang Harus balance Atau harus Relate Ya Begitu Tangan Kalian dibuka Itu bareng Dengan kepala Kalian Muncul di Permukaan air Nah Pada saat itulah Kalian mengambil Nafas Ya Saat kepala Akan masuk Kedalam air Lagi Pada saat itu Juga Tangan mulai Tertutup Atau mulai Lurus ke Depan Kan Tidak mungkin Kepala kalian Akan Di permukaan air Terus Karena itu Juga akan Melelahkan Dan kalian Tidak akan Bisa bergerak Maju Ya Kalau Kepala kalian Di permukaan air Terus Bisa kalian coba Kalau seperti itu Jadi harus Bebarengan Buka Kepala Naik Tutup Kepala Turun Ya Itu Teknik pengambilan Nafas Renang Gaya Dada Selanjutnya Yaitu Ada Bristruk Struk Atau Aktivitas Pembelajaran Gerak Dasar Rotasi Lengan Nah Ini Berhubungan Pengambilan Nafas Sama Rotasi Lengan Gerakan Lengan Renang Kaya Dada Ini Salah Satu Contoh Bentuk Latihannya Berdiri Di kolam Dangkal Berdiri Di kolam Dangkal Di pinggir Kolam Kedua Paha Mengepit Papan Pelampung Luruskan Kedua Lengan Kedepan Dan Kedua Kaki Kebelakang Hingga Badan Terapung Di atas Permukaan Air Lakukan Gerakan Lengan Renang Gaya Dada Berulang Kalian Bisa Perhatikan Gambar Nomor Satu Dua Tiga Empat Dan Lima Intinya Kalian Harus Menggunakan Pelampung Terlebih Dahulu Supaya Badan Kalian Terapung Di atas Permukaan Air Ya Itu Dulu Kalau Sudah Ada Pelampung Baru Kalian Menggerakkan Tangan Kalian Dan Pelampung Itu Paha Kalian Mengepit Papan Pelampung Jadi Hanya Gerakan Lengan Kalian Yang Dilatih Yang Digerakan Dua Aktivitas Gerakan Lengan Di Darat Ini Latihan Saat Kalian Di Luar Air Atau Di Darat Tidak Di Dalam Air Berdiri Tegak Kedua Lutut Ditekuk Kedua Tangan Lurus Di Depan Putar Kedua Telapak Tangan Dengan Menekan Dengan Menekan Kebawah Sampai Dagu Luruskan Kembali Kedua Lenggan Kedepan Sikap Telapak Tangan Menghadap Kebawah Kalian Perhatikan Gambar Nomor 1 2 3 4 5 Yang Pertama Tangan Lurus Lalu Yang Nomor Kedua Tangan Mulai Ditekuk Yang Ketiga Tangan Mulai Akan Kebelakang Menekuk Kebelakang Yang Keempat Sudah Menekuk Kebelakang Yang Kembali Lurus Latihan Di Darat Latihan Cuma Latihan Lengan Rotasi Lengan Yang Terakhir Aktivitas Gerakan Lengan Di Air Nah Kalau Tadi Yang Di Darat Sekarang Di Air Bentuk Pembelajarannya Sama Dengan Pembelajaran Di Darat Pembelajaran Dilakukan Di Air Yang Dangkal Tentunya Jangan Di Kolam Pernang Yang Dalam Dulu Coba Latihan Di Kolam Pernang Yang Dangkal Dan Lakukan Secara Berlang Ulang Gerakannya Sama Gerakan Tangannya Sama Cuma Bedanya Kalau Tadi Di Darat Ini Sekarang Di Air Nah Sekarang Kita Lihat Video Pembelajaran Gerak Spesifik Rotasi Lengan Seperti Apa Perhatikan Baik Baik Anak Simak Dengan Baik Turus Menyamping Menyamping Dulu Lalu Ke Belakang Lurus Lagi Ya Jadi Untuk Rotasi Lengan Itu Ada Tiga Tahapan Yang Pertama Luruskan Lengan Terlebih Dahulu Lalu Menyamping Lalu Ke Belakang Ya Lakukan Seperti Itu Berulang Ulang Kalian Bisa Perhatikan Video Yang Bapak Tampilkan Ketika Tangan Membuka Menyamping Itu Bebarengan Juga Kalian Pada Saat Itu Membuka Menaik Atau Menaikan Kepala Kalian Ke permukaan Air Untuk Mengambil Napas Sekali Lagi Tahap Pertama Tangan Lurus Atau Lengan Lurus Tahap Kedua Lengan Menyamping Lalu Langsung Ke Belakang Langsung Kembali Lurus Lagi Ketika Lengan Mulai Akan Dibuka Bebarengan Dengan Kepala Kalian Naik Ke Permukaan Air Untuk Mengambil Napas Nah Nah Kalau Kalian Paham Dan Masih ingat Gerakan Kaki Yang Pak Ganu Berikan Di Materi Minggu Lalu Kalian Bisa Lihat Ini Bisa Langsung Merangkainya Bagaimana Cara Melakukan Gerakan Rotasi Lengan Dan Gerakan Kick Movement Perpindahan Kaki Oke Jadi Seperti itu Teknik Dasar Atau Gerak Spesifik Teknik Pengambilan Napas Di Dalam Gaya Di Dalam Merenang Gaya Pd 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 selamat menikmati selamat menikmati yang pertama minggu kemarin kita sudah mempelajari bagaimana cara meluncur di renang gaya dada atau body positioning yang kedua lalu ada kick movement atau gerakan kaki bagaimana cara menendang yang bagus di dalam renang gaya dada tentunya menendang ke belakang ya supaya ada dorongan dari air yang hari ini gerakan lengan dan mengambil nafas untuk minggu selanjutnya Pak Gano akan memberikan keempat-empatnya yaitu semua rangkaian yang sudah kita pelajari tadi kita rangkai jadi satu bagaimana cara mengambil nafas bagaimana rotasi lengan berbarengan dengan kick movementnya bagaimana cara kick movement berbarengan dengan rotasi lengan berbarengan juga dengan mengambil nafas ya jadi seperti itu anak-anak mungkin itu yang bisa Pak Gano berikan pada materi renang gaya dada part bridge stroke dan part bridge stroke breathing tidak ada tugas pada hari ini kurang lebihnya seperti itu anak-anak bila ada salah kata Pak Gano mohon maaf dan bila ada salah kalimat di powerpoint atau slide Bapak yang tampilkan tadi Bapak juga mohon maaf semoga materi yang kita pelajari ini dapat bermanfaat dan berguna untuk kita semua untuk sekarang maupun untuk kedepannya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih telah menikmati